Kita menjunjung tinggi asas perdugaan radio-nya, dan kita juga men-support apa yang sudah dilakukan, kalau kawan-kawan ketahui, bahwa kronologis yang terjadi, 2019, salah satu yang sekarang menjadi tersangka dengan inisial IEA, mencari saudara Rio Wijaya dengan marah-marah ke ruang kerjanya. Lalu jam 16.30, pada tanggal 20 Agustus, saudara IEA, di ruang sekuriti PT GICT. Pada jam 16.30, pada tanggal 20 Agustus, saat Rio Wijaya mengkongkong tiga orang yang saat itu di dalam ruangan sekuriti, mengkongkong saudara Rio Wijaya, bersama Rio Wijaya selesai meeting dari luar, dikongkong di dalam ruangan sekuriti. Saudara Ipan Sukoco melarai. Saudara Ipan Sukoco dilaporkan ke Kapolres KP3, telah merusak fasilitas unum oleh salah satu, direksi PT GICT, dan sekarang menjadi tersangka di Kapolres KP3. Sekali dan malam-mali secara pribadi Rio Wijaya melaporkan yang membuat kita geram dan membuat ini menjadi tidak adil. Saudara IEA dan saudara A, yang salah satu pegawai organik PT Pelido II, ditangkap dan dijadikan tersangka, sudah menjadi tersangka, dan dua orang yang sudah ditahan, selama lebih dari dua belah ditahan sampai saat ini. Dan tadi malam, saya melihat, dia masih... Aksi hari ini, seperti biasa, kita orasi tujuannya untuk membebaskan Rio Wijaya yang ditahan mulai dari tanggal 21 hari Kamis minggu kemarin, tanpa alasan yang jelas, tanpa bukti yang kuat, dan pelaporan ini dilakukan oleh salah satu manajemen PT GICT. Dan kami rasa aksi yang kami lakukan hari ini, yang pertama, ingin secepatnya Rio Wijaya dibebaskan dan stop kriminalisasi.